Halo semuanya, Assalamualaikum Hai, kenalin aku si dok Mau nyebutin si anjing gak enak mas boh Padahal artinya sama aja Di negeri ini sudah sensitif sih bicara itu Oke gini, aku mau ngomong sama kamu, boleh ya? Kenapa ya? Selalu aku yang kalian sebut Aku jauh, aku gak tau apa-apa Aku gak kenal sama kamu Aku gak tau masalah kamu Aku gak bikin masalah sama kamu Selalu aku yang kalian sebut Aku tidur, aku makan, kamu sebut namaku Kamu cinta aku atau apa ya? Aneh ya Kamu memakai temanmu dengan menyebut namaku Kamu punya masalah, marah-marah sebut namaku Anjing katamu Sensitif gak dengarnya? Bercanda pun sebut namaku Bahkan anak kecil saja ngomong di depan orang tua yang spontan sebut namaku Dan orang tuanya pun ngomong di depan anaknya juga sebut namaku Aku merasa itu adalah hinaan Kata-kata kasar Heran, salahku apa coba? Aku ini mahluk ciptaan Allah Aku bukan mahluk hina Aku pun ada bukan karena kemauanku Coba kalau berbalik kamu jadi aku Gimana rasanya? Kadang kesal juga Mungkin jika aku dekat dan ngerti Sudah kugigit kamu Kenapa gak kamu sebut kucing Atau ayam Ikan Cacing Kamu itu sekolah Terdidik Beragama Coba dengan kata baik Pinter kamu Atau dengan jikrullah Menyebut nama Allah Allah Akbar Astagfirullah Dan lain-lain Dengan kata-kata baik Pujian dan doa-doa Tolonglah ya Jangan menjadi guru yang jelek Yang kalian ucapkan itu Menjadi contoh buat generasi kita Eh kita Maksudnya kalian Hehehe Semua itu didengar oleh anak-anak dan adik kalian Kita ini Indonesia yang punya sopan santun dan tata krama Ingat loh Ucapan itu cermin kepribadian kalian Yuk kita hilangkan kebiasaan ini Dari aku Cidok Bye